Hai teman-teman selamat datang di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat kali ini kita akan mengeksplor jalan Adi Sucipto Mari kita mulai eksplorasi kita ya kita saat ini sedang berada di jalan Arteri Supadio di sebelah kiri kita itu adalah komplek Mall Transmat dan Mall Gaia Bumiraya Group ya kita akan berbelok ke kiri kita akan masuk ke jalan Mayor Alianyang nah seperti ini penampakan dari Mall Gaia Bumiraya Group dibangun di lahan yang sangat luas dan untuk bangunannya sendiri juga sangat besar dan megah ini merupakan mall pertama yang yang ada di Kabupaten Kuburaya dan merupakan juga mall terbesar yang ada di sini ya untuk teman-teman yang mungkin sudah lama meninggalkan kota Pontianak jalan ini merupakan jalan yang baru dibangun dalam waktu beberapa tahun belakang mungkin dulu waktu teman-teman pernah pernah berada di kota Pontianak jalan ini belum ada nah di sebelah kanan kita itu adalah Komplek Militer kodam Tanjung Pura ya kita akan terus lanjutkan sampai kita bertemu dengan perempatan nanti kalau kita lulus kita akan melewati jembatan Kapuas 2 menuju ke jalan Trans Kalimantan jalan Trans Kalimantan itu akan menghubungkan wilayah kota Pontianak dan wilayah Kuburaya dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sanggau Landak Sekadau Sintang Melawi dan Kapuas Sulu tapi nanti kita akan berbelok ke kiri kita akan masuk ke jalan Adi Sucipto yang mengarah ke dalam kota Pontianak sedangkan kalau untuk belok ke kanan itu adalah jalan Adi Sucipto juga tetapi yang menuju ke arah Bandara Supadio jadi untuk ke Bandara Supadio kita bisa melewati jalan Adi Sucipto juga bisa melewati jalan Arteri Supadio Ya teman-teman pastikan teman-teman berikan like pada video ini dan pastikan juga teman-teman subscribe channel ini siapa tahu dari video-video yang saya tampilkan bisa memberikan informasi yang teman-teman butuhkan nah kita akan berbelok ke kiri dan situasinya sangat padat disini bahkan dan sering terjadi kemacetan jadi teman-teman harus berhati-hati jika melewati jalan ini ya seperti teman-teman perhatikan banyak antrian kendaraan di sebelah kanan kita yang akan menyeberang ke ke arah seberang dari kota Pontianak atau lebih tepatnya masuk ke jalan Trans Kalimantan dan jalan Trans Kalimantan itu juga akan menghubungkan kita dengan jalan menuju ke arah Sarawak Malaysia dan kita juga bisa menuju ke arah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara melalui jalan Trans Kalimantan tetapi kita akan memutar sangat jauh karena sejatinya untuk menuju ke arah dua kabupaten yang saya sebutkan terakhir juga bisa melalui jalur air yaitu jalur sungai atau juga melalui jalur laut nah di sebelah kiri kita ini juga komplek militer untuk kondisi jalannya sendiri disini memang dari tahun ke tahun memang tidak terlalu banyak perubahan tetapi untuk saat ini situasi jalannya sendiri cukup mulus nah banyak juga jalan sekunder yang di sebelah kiri kita yang menghubungkan jalan Adi Sucipto ini dengan jalan Ahmad Yani ini atau lebih tepatnya jalan Ahmad Yani 2 atau jalan Arteri Supadio selamat menikmati selamat menikmati ya di sini ada pura untuk umat Hindu beribadah ya banyak juga orang-orang dari Bali yang tinggal di sekitaran kota Pontianak atau mungkin juga para umat Hindu yang beribadah di sini ya sekali lagi untuk teman-teman pastikan berikan like pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang siapa tahu teman-teman butuhkan nah ini adalah terminal terminal bis antar kota dalam provinsi ya kalau belok ke kiri kita akan masuk ke jalan sungai raya dalam dan kita tetap di jalan Adi Sucipto kita masuk ke area kota Pontianak jadi untuk jalan Adi Sucipto ini jalannya sangat panjang dimulai dari area kota Pontianak hingga sampai ke arah bandara Supadio nah untuk di jalan Adi Sucipto yang di dalam kota Pontianak di kanan kirinya kita bisa perhatikan untuk bangunan-bangunannya ada area perkantoran gedung-gedung kantor swasta dan juga pemukiman dari masyarakat tetapi utamanya untuk di pinggiran jalan Adi Sucipto ini semua bangunannya dimanfaatkan untuk kepentingan sentra bisnis baik itu kulinar maupun bisnis-bisnis yang lainnya ya di samping SPBW ini adalah jalan jalan Parit Haji Usin 1 atau lebih sering disebut dengan jalan Paris 1 ya teman-teman jangan lupa untuk like pada video ini dan juga subscribe channel ini karena siapa tahu dari video-video yang saya tampilkan bisa memberikan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan ya jadi jangan lupa untuk di subscribe ya oke nanti untuk jalan Adi Sucipto ini akan berujung dan bertemu dengan jalan Imam Bojol nah di sebelah kiri kita adalah jalan Abdul Rahman Saleh itu merupakan juga salah satu jalan tembus menuju ke arah jalan Ahmad Yani dan nanti setelah kita sampai di jalan Imam Bojol kita akan terus lanjut sampai di ujung jalan Imam Bojolnya yaitu di perempatan antara jalan Pahlawan jalan Tanjung Pura dan jalan menuju ke arah jembatan Kapuas 1 kondisi lingkungan di jalan Adi Sucipto ini masih banyak juga didominasi oleh pemukiman warga di setting untuk kepentingan bisnis untuk kepentingan usaha jadi untuk bangunannya masih bercampur ya ada gedung-gedung tinggi ada juga masih kios-kios atau rumah-rumah dan kita juga akan melewati komplek Universitas Tanjung Pura Universitas Tanjung Pura memiliki area lahan yang sangat luas sekali dimulai dari jalan Adi Sucipto ini hingga nanti ke jalan Ahmad Yani hingga nanti masuk lagi sampai ke arah sebelah kiri dari jalan Ahmad Yani Pukul, Pura andas Di sebelah kiri kita ini adalah jalan masuk menuju ke komplek Universitas Tanjung Pura. Nanti mungkin di lain waktu kita akan coba eksplorasi untuk situasi jalan di Universitas Tanjung Pura. Nah kalau kita lihat semakin menuju ke arah kota, bangunannya lebih dinominasi oleh bangunan-bangunan ruko, bangunan-bangunan tinggi, juga ada beberapa kantor. Dan untuk situasi lalu lintas di jalan Adi Sucito ini, kalau yang menuju ke arah dalam kota ini sudah sangat-sangat padat dan hampir setiap harinya terjadi kemacetan. Dan kita sebenarnya sudah masuk ke jalan Imam Bojol. Untuk teman-teman yang sudah lama meninggalkan kota Pontianat, bagaimana kesannya melihat situasi dari jalan Adi Sucito dan jalan Imam Bojol ini? Apakah banyak perubahan dari terakhir teman-teman tinggalkan? Ya teman-teman, pastikan teman-teman berikan like pada video ini, dan pastikan juga teman-teman subscribe channel ini. Siapa tahu dari video-video yang saya tampilkan bisa memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah kantor PDHM kota Pontianat. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke kota Pontianat, seperti inilah situasi di jalan Adi Sucito dan Imam Bojol. Ya sebentar lagi kita akan sampai di perempatan jalan. Di sebelah kiri kita ini adalah komplek Hotel Kapos Veles dan Hotel Kapos Dharma. Untuk setiap harinya, di jalan Imam Bojol ini memang selalu padat, dan terkadang memang terjadi kemacetan. Untuk teman-teman, pastikan berikan like pada video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang siapa tahu teman-teman butuhkan. Ini salah satu juga kampus yang ada di kota Pontianat. Ya, kita sudah sampai di perempatan, ya untuk situasi di perempatan di lampu merahnya, di traffic lightnya, memang seperti ini setiap harinya. Dan setelah ini nanti kita akan coba lanjut lagi ke eksplorasi berikutnya, yaitu di Jalan Tanyumpura, tapi mungkin di video berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu eksplorasi kita kali ini. Jangan lupa like pada video ini, share jika berkenan, dan pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton,